Untuk terdakwa Setia Novanto masih berlangsung dari pukul 9.30 pagi waktu Indonesia Barat hingga sore hari ini. Dan untuk kondisi badan Setia Novanto sendiri ini terlihat sehat ya untuk mengikuti jalannya proses persidangan. Dan Setia Novanto pun juga ditemani oleh sang istri, Disti Astriani Tagor. Dan dalam sidang dengan agenda pembacaan saksi-saksi dari Jaksa Penuntut Umum oleh KPK ini sebetulnya dihadirkan 7 saksi. Akan tetapi hanya ada 5 saksi yang dapat memenuhi panggilan untuk memberikan keterangannya pada sidang untuk terdakwa Setia Novanto. Dan 3 diantaranya telah memberikan sejumlah keterangan. Di antaranya yakni Kairuman Harahap selaku mantan ketua Komisi 2 DPR RI yang menyebutkan bahwa ia tidak tahu mengenai komision fee yang diberikan oleh Andi Agustinus Marokong kepada DPR RI 5% dan juga pemerintah Republik Indonesia di mana yang dimaksud yaitu Kemendagri 5%. Dan memang selain itu pun juga Kairuman juga mengatakan bahwa ia membantah tudingan dari Irman yang menyebutkan bahwa ia tidak menerima sejumlah airan dana dari proyek IKTP. Berikut penyataan selengkapnya. Cuman saya tidak tahu berapa yang bisa diusahakan. Ini keterangan yang atas tadi keturangan si Andi, kalau yang terses-ses tadi Irman. Kalau dalam dakwaannya Irman itu kejadiannya sekitar Mei. Saya cek di apa kita, kita tidak ada reses di bulan Mei maupun Juni. Jadi dia minta di situ untuk uang reses, ya tidak, ya apa, saya pikir begitu Pak. Pernyataan dari mantan ketua Komisi 2 DPR RI tersebut memang berketerbalikan dengan apa yang disebutkan oleh Irman dan Sugiyarto. Bahwa Kairuman Harahap memberikan sejumlah menerima aliran dana. Dan selain itu pun juga Direktur LKPP juga menyebutkan bahwa ia menemukan banyak sekali kejanggalan dan juga hal-hal yang tidak berkait. Yang juga melanggar dari peraturan Presiden nomor 54 mengenai lelang yang dilakukan untuk proses, untuk megakorupsi IKTP. Kembali ke Rika dan juga Tommy.